Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah, puji dan syukur kita penjatkan Kedirat Allah SWT Karena pada hari ini kita masih diberikan Kesehatan dan nikmat kekuatan Untuk dapat bergabung kembali Di mata kuliah HTML Lanjutan Ini pertemuan yang ketujuh Dan saya harap teman-teman bisa mengikuti Keseluruhan proses pembelajaran pada hari ini Baik, salawat serta salam tak pernah tercurah Kepada baginda Nabi Muhammad SAW Jadi kemarin kita sudah belajar tentang Tambah, kita sudah buat ubah Kemudian Buat, apa namanya, mengkoneksikan Hapus juga Kemudian, apa lagi ya Menampilkan database kita yang ada di dalam Apa, mengampilkan isi data kita yang ada di dalam database Di HTML Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke dalam materi Di mana kita akan membuat sebuah form login Form login ini Fungsinya biasanya ditemukan pada awal-awal Website biasanya Itu pada saat kita ingin Ada bagian user atau bagian admin Ingin login Atau kebiasa seperti Di Facebook Teman-teman Buat sebuah Apa Buat sebuah Akun Nah, butuh Namanya Sebuah akun untuk masuk ke dalam Sosial media tersebut Makanya butuh sebuah login Login juga biasanya digunakan sebagai pembatas Biasanya pembatas Untuk hak akses seseorang Contoh kayak admin User Dan lain sebagainya Dan itu juga biasanya kita Temukan Atau kebiasa kita Lihat di Dalam Dunia informatika Seperti contoh Hak akses Contoh seperti biasa Kalau kita lihat di dalam Dunia Apa Perdagangan Contoh kayak penjualan Itu biasanya juga Ada sebuah admin Di dalamnya Admin itu yang Bagian dari Dia bisa melihat secara keseluruhan Dari menu-menu yang ada Di dalam Aplikasi Yang dipakai Ataukah juga admin Biasa bagian Pengimputan data Itu juga Sudah terbagi Kadang juga Biasa admin itu Admin bisa melihat Keseluruhan Untuk bagian Pengimputan data Si entry datanya Itu beda lagi Jadi si entry data Dia tidak bisa Mengakses secara keseluruhan Hanya beberapa saja Bagian-bagian yang bisa diakses Ada juga yang bagian untuk user Ya itu semua Sudah terbagi-bagi Dilakukan oleh seorang admin Nah Kenapa kita perlu belajar Login ini Kenapa kemarin Apa hubungannya Login ini Sama yang kemarin-kemarin Kita sudah belajar Nanti kita ada Nanti kita kaitkan Kalau waktu kita Saya lihat waktunya Agak lama Apa Pada saat kita Pembuatan Login ini Waktu kita sudah Lama Berarti kita Lanjut di pertemuan Selanjutnya Nanti mungkin setelah UTS Kita gabungkan Antara Form-form Yang sudah kita buat sebelumnya Dan kita tambahkan Ke dalam Form login kita Baik Sekarang kita akan Buat sebuah database Terlebih dahulu Silahkan aktifkan Teman-teman Dulu Examnya Kemudian kita masuk Ke dalam Carhouse Jadi kita Terlebih dahulu Kita buat Si Apa Database-nya Terlebih dahulu Semalam saya sudah Buat Saya sudah coba Buat Ini ada Login Sekarang kita Buka Buka new New Kemudian kita Buat Contoh PHP Yang Dasar 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 Login Create Kemudian kita Buat Tabelnya Contoh Tabel User User Ada 4 Oke go Kemudian sini ada ID Seperti biasa Kemudian username Password Dan Nama Ini integer Tetap Bagian sini ada Varchar Bagian ini Varchar Dan bagian ini Varchar Linknya Ditapkan aja Untuk panjang dari CIDnya Ditapkan Dikosongkan saja 100 100 Dan Pada bagian ini Jadi ini saya sudah Menginputkan ya Semalam Saya sudah coba Dan ini kenapa Bisa tampil 100 ya Karena saya sudah Buat semalam Jadi Tumun saya ulangi Agar kita sama-sama Belajar ya Sama-sama Membuat Lebih awal Ini bisa kalian inputkan Secara manual 100 100 100 Varchar Varchar Kemudian pada bagian pertama CIDnya kita kasih Primary key Go Kemudian AI Atau auto increment Ya otomatis Dia membuat sendiri Penomorannya Oke Silahkan ok Go Kemudian auto increment Selesai Setelah itu kita inputkan Setelah teman-teman Bisa Kalau teman-teman Sementara Pembuatannya Silahkan di pause dulu Ya Di pause dulu Terlebih dahulu di pause Dan setelah selesai Silahkan lanjut ke materinya Insert Ya kemudian Disini bisa kita Tambahkan adminnya Admin Ya kemudian admin Dan admin Ya Jadi ini Yang si ID nya Pertama di kosongkan saja Kemudian klik go Sudah masuk Ya kita cek Browse Ya admin ID pertama Admin 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 Oke selanjutnya Kita buat Kita buat terlebih dahulu Foldernya Folder Jadi foldernya terlebih dahulu Kita buat Silahkan teman-teman Masuk ke Exam nya Kemudian Htdx Ya Dan buatkan folder Contoh foldernya Contoh foldernya adalah Login Panjang Terlalu panjang Admin 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 Oke Admin Kemudian kita Open folder Htdx Kita buat Admin Admin Ya klip Select folder Oke Oke setelah itu kita Awalnya terlebih dahulu Kita save Biar lebih enak Ya ini Keluarkan Jadi komponen itu Ada kita buat Sepertinya Ada sebanyak 5 Komponen ya Nantinya kita buat Oke Kita ke Exam Exam Kemudian Htdx Dan htdx Kemudian admin Ya Open Dan disini kita save Dengan nama Yang pertama itu kita buat adalah Koneksinya Koneksi dot PHP Jadi kita cari PHP Mana PHP Koneksi dot PHP Ya Selesai Kita terbuat Koneksinya Apa File nya Selanjutnya Kita buat Strukturnya Ya PHP Kita tutup dulu Biar lebih enak Ya Kita tuliskan Variable nya Koneksi Sama dengan MySQL Koneksi Connect Ya betul Kemudian Localhost Ya Karena kita basisnya Exam Kemudian root Nah ini Dikosongkan Karena sistem kita Pada saat penginstalan itu Default ya Kemudian pada bagian ini Kita kasih nama Nama Ini Ya Dasar login Dasar login Dasar login Nama database kita Dasar Login Kemudian Akhirnya Dibalas dengan Titik koma Oke Kita sudah buat Koneksinya Ya Kemudian Selanjutnya Kita buat lagi New file Ya Kita Save lagi Terlebih dahulu Disini Disimpan Dengan nama Login Ya Login Dot PHP Ya Oke Kita buat PHP nya Lagi Kita Buat Session Start Jadi Awal mulai Si Form kita Nanti tampil Yang pertama adalah Bagian ini Login Login Include Kita includekan Terlebih dahulu Koneksi Dot PHP Oke Titik koma Jangan lupa Oke Setelah itu Kita Buat Form Form action Sama dengan Method Ya Method Aduh Method Dengan Post Oke Kemudian kita Buat sebuah Table Table Dengan Alleghen Center Oke Setelah itu Kita Buat Kolomnya Terlebih dahulu Kita Buat Awalnya Ini adalah Sebuah Judulnya Chop Chop Span 2 Dengan Panjang Height 40 Kemudian kita Buat Login Form TH Setelah itu Setelah itu Awalnya kita Buat TR Dulu Kita Buat TR Terlebih dahulu TR TR Yang lupa Dan disini Dibalas Dengan TR Oke Setelah itu Buat lagi TR Dan Balasannya TR Kemudian TD TD Nya Di sini Width Nya Lebarnya Itu Sekitar 100 Kita Kasih Nama User Name Ya Kemudian TD Input Dengan Tipe Text Ya Kemudian Name Kita Kasih Dengan User Name Jadi Kita Samakan Dengan Yang ada Di dalam Database Kita Sama Seperti Kemarin Kemudian Selanjutnya Kita Copy Paste Saja Yang Bagian Ini Ini Diganti Dengan Password 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 Ini Bagian Ini Dihilangkan Saja Password Oke Tipe Password Bisa Juga Kalian Tambahkan Dengan Text Cuman Kalau Password Artinya Dia Nanti Bentuknya Bulat Bulat Itu Yang Bulat Bulat Hitam Oke Di Disini Diganti Menjadi Password 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 Bahasa Inggrisnya Password Tapi Cuman Bahasa Inggrisnya Kalau Dalam Bahasa Inggris Password Oke Selanjutnya Ini Kita Copy Pass Lagi Bagian Ini Kita Hapus Dan Ininya Juga Kita Hapus Agar Dia Terbentuk Sebuah Apa Namanya Bagian Atau Membuat Sebuah Baris Ini kan Baris Terus Bagian Ini Kolom Pertama Dan Ini Kolom Kedua Di Kolom Pertama Dikosongkan Kolom Kedua Itu Ada Input Tipe Text Disini Diganti Menjadi Submit Dan Bagian Namenya Diganti Menjadi Process Login Atau Process Log Ada Value Ini Saya Perdekat Biar Lebih Jelas Ini Sebagai Login Value Oke Setelah Itu Disini Diakhiri Dengan Form Kita Save Control S Jadi Kita Sudah Buat Sebuah HTML Lagi Dengan Bentuk Yang Sederhana Jadi Kita Coba Buat Jadi Masuk Ke Admin Nanti Kita Coba Akses Dulu Local Host Kemudian Admin Kemudian Login Oh Ya Ya Seperti Ini Ini Karena Saya Sudah Save Semalam Saya Sudah Buat Jadi Oke Seperti Ini Yang Sudah Kita Buat Cuman Ini Belum Bisa Kita Gunakan Oke Ini Saya Hapis Dulu Oke 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 Ya Ini Belum Bisa Digunakan Ya Karena Memang Tidak Belum Diberikan Fungsi Di Bagian PHP Nah Sekarang Sekarang Kita Ingin Fungsikan Si Login Ya Tombol Login Nah Itu Makanya Kita Kasih Dia PHP Kemudian If Iset Masih Menggunakan Iset Ya Dimana Kita Post Variable Post Dan Kita Proses Log Ya Jadi Disamakan Sama Ini Oke Kita Maka Jadi Jika Si Pada Saat Kita Klik Proses Apa Bagian Login Kita Klik Tombol Login Maka Maka SQL Sama Dengan MySQL MySQL Query Query Kemudian Kita Koneksi Ya Buat Variable Koneksi Dimana Select Select From Ya Bintang Itu Secara Kesegeruan Ya Kemarin Yang Sudah Saya Jelaskan User Word Dimana Username Username Sama Dengan Ya Post Kemudian Username Aduh Ini kok Berantakan Username Kotak Kotak Balas Lagi And Password Ya Password Nya Itu Sama Dengan Sama Post Juga Kita Pakai Post Buka Kurung Ya Buka Kurung Yang Bentuknya Kotak Itu Kemudian Password 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 Dan Terakhir Diakhiri Dengan Titik Tanda Kutip Dan Terakhir Titik Komah Nah Kita Buat Lagi Si Kita Buat Apa Ini Sudah Kita Konekan Jadi Jika Pada Saat Kita Menekan Tombol Login Maka Dia Memproses Dimana SQL Akan Mengkoneksikan Database Kita Database Yang Kita Sudah Buat Dimana Dia Memilih Secara Keseluruhan Dari Table User Dengan Atau Dimana Dia Mengambil Si Username Dan Password Setelah Kita Mengkoneksikan Maka Kita Akan Buat Variable Untuk Pengecekannya Variable Check Kemudian MySQL I MySQL I6 Rows Ini Sudah Kita Bahas Kemarin Ada Seperti Fetch MySQL Fetch Rows Hampir Sama Kemudian Ini SQL Kita Buat Apa Kita Panggil Si Variable Sebelumnya Yang Disini Jadi Komah Oke Nah If Check Kita Buat Apa Si Checknya Ini Proses Checknya Jadi Jika Pada saat Variable If Check Lebih Dari Nol Ya Oke Lebih Dari Nol Maka Kita Buat Session Session Dimana Username Ya Username Itu Sama Dengan Post Post Username User Name Ya Salah Jadi Komah Oke Oke Selanjutnya Ya Kita Tampilkan Eko Kita Tampilkan Meta Meta Http Equif Refresh Ya Ia Refresh Kemudian Konten Sama Dengan Nol Titik Komah URL Sama Dengan Home Dot PHP Yep Oke Ada Tanda Petik Tadi Disini Saya Lihat Oke Di Home Ada Tanda Petik Tanda Kutip Ya Kemudian Balas Dengan Kurung Siku Dan Titik Komah Oke Jadi Jika Variable Dicek Lebih Dari Nol Maka Akan Melakukan Session Dimana Session Itu Username Dan Mendapatkan Mempost Si Username Tersebut Kemudian Ditampilkan Yang ditampilkan Dia masuk Ke Home Jadi Jika Benar Maka Dia akan Menampilkan Home Jadi Pada saat Kita Dilakukan Pengecekan Dan Itu Ternyata Benar Ini Cek Mengecek Variable Cek Dimana MySQL 6 Rows SQL Jadi Dia mengecek Secara Rows Rows Itu Baris Secara Baris Dia mengecek Secara Perbaris Dia cek Jadi Jika Variable Cek Itu Jadi Dimulai Dengan Nol Jadi Posisinya Nol Karena Di dalam Database Itu Dikenal Dengan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Dan Seterusnya Jadi Dimulai Dicek Dari Awal 0 Jadi Di awal Kemudian Session Jadi Dicek Pertama Itu Yang Dari Sini Ini Dicek Di awal Sini Jadi Ini Dimulai Dengan Angka 0 Ini 0 Dicek Kemudian Di bagian Session Ini Kita Dapatkan Sebuah Variable Session Username Sama Dengan Post Username Sama Jika Jika Sama Maka Dia Nampilkan Home PHP Namun Ada Namun Else Else Namun Jika Eco Nampilkan Edigen Center Kemudian B Sermame Dan Password Salah Kalau Disini Kita P Kemudian B Eco Meta HTTP Equiv Equiv Sama Dengan Refresh Content 2 Kemudian URL Login Oke Jadi Jika Si Username Salah Maka Dia Menampilkan Username Dan Password Salah Dan Juga Akan Merrefresh Kembali Dan Kembali Ke Login PHP Jadi Seperti Jadi Pada Saat Dilakukan Pengecekan Dimulai Dari Awal Dimulai Di Baris Pertama Maka Jika Itu Sama Maka Dia Menampilkan Halaman Home PHP Sedangkan Jika Pada Saat Pengecekan Itu Salah Atau Username Salah Maka Dia Akan Menampilkan Bahwa Username Dan Password Salah Kemudian Akan Merrefresh Kembali Dan Menghapus Merrefresh Kembali Kemudian Tetap Kembali Ke Login PHP Jadi Tidak Masuk Ke Dalam Home PHP Jadi Seperti Itu Kita Save Ctrl N Kemudian Kita Save Kita Buatkan Session Session .php Jadi Session Itu Kita Buat Session PHP Kemudian Session Start Session Start .coma If Ada Tanda Seru Iset Jadi Disini Ada Tanda Seru Iset Itu Artinya Tidak Session Kemudian Username Ya Header Kemudian Location Itu Login PHP Koma Ya Ini Maksudnya Apa Session .php Ya Dimana Pada Saat Teman Teman Masuk Ke Teman Teman Mencoba Masuk Ke Login PHP Maka Dia Tidak Bisa Kita Masuk Ke Login PHP Jadi Jika Tidak Melakukan Username Jadi Jika Tidak Session Pada saat Session Mengimput Username Tidak 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 Maka Langsung Kembali Ke Login Jadi Dia Kembali Ke Login Di Awan Jadi Contohnya Seperti Ini Login PHP Nah Teman Coba Kita Buat Terlebih Dahulu Home Jadi Home Jadi Kita Buat Lagi Ctrl N Kemudian Kita Buat Home PHP PHP Kemudian Home Home Apa ini Ya Home PHP Kemudian Kita Buat PHP Include Session .php Include Ya Koneksi .php Jadi Kita Include Dengan Session PHP Kemudian Pay Elegance Center Di Cita Tertulis Halo Selamat Datang B Disini Kita Koneksikan Dengan Maaf Sorry Disini Kita Koneksikan PHP C Echo Ditampilkan Adalah PHP Aduh P Aduh PHP Echo Kemudian Session Session Yang ditampilkan adalah Username Kemudian Titik Koma Ya Dibalas B Kemudian BR Baris Baris Baru Itu Silahkan Ahref Ya Sama dengan Logout .php B Logout Logout .php Kemudian Terakhir Kita P Ya Jadi Seperti Ini Ya Jadi Maksud Dari Si Session Ini Session Ini Sedikit Sejelaskan Jadi Ini Bisa Diktik Tadi Bisa Di Pause Lebih Dahulu Kalau Belum Selesai Kemudian Ini Bukan Ah Tapi B Oke Jadi Maksud Si Session Ini Jadi Ketika Teman-teman Langsung Masuk Ke Login Masuk Ke Apa Kita Coba Dulu Ya Karena Tadi Kita Sudah Buat Admin Ini Juga Admin Login Ya Aduh Home PHPO Yang Salah Di Bagian Ini Di Login Ini Home PHPO Ini Oke Oke Saya Repress Ya Coba Saya Masuk Lain Kembali Repress Ya Saya Coba Admin Admin Kemudian Admin Login Sempat Datang Ini Harusnya Ada Ini Ini Ada Yang Salah Unfind Variable Season PHP 7 Tunggu 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 Home 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 Di Line 7 PHP Kemudian Echo Session Ya Ini Bagian Ini Salah Kurang Underline Kemudian Yang Salah Lagi Di Bagian Jadi Seperti Ini Selamat Selamat Datang Admin Ini Logout Belum Ada Kita Buat Ya Contohnya Seperti Itu Jadi Misalkan Misalnya Teman Teman Ada Yang Salah Meta HTTP Coba Login Meta HTTP Equif Refresh Content 2 URL Login Dot PHP Login Dot PHP Oke Sama 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 Echo Meta Equif Oh Disini Saya Belum Buat Kurung Apa Kurung Pembukanya Oke Saya Reface Ya Sudah Hilang Jadi Contoh Ini Kita Langsung Masuk Ke Home Karena Kita Sudah Buat Home Ini Admin Login Apa Local Host Kemudian Admin Nah Ini Harusnya Jangan Masuk Kesini Kita Masuk Ke Home Dot PHP Ya Ini Sannya Ini Isi Username Logout Terlebih Dahulu Kita Logout Jadi Kita Buat Logout Dulu Biar Lebih Enak Penjelasannya Biar Teman Teman Paham Ya Ini Kalau Kita Belum Buat Logout Ya Ini Belum Bisa Keluar Si Itunya Logout Logout Terus PHP Oke Kemudian Logout Itu Sama Awalan PHP Kemudian Ditutup Dengan Ini Session Pertama Session Start Session Start Kemudian Session Destroy Kemudian Header Ada Si Location Location Terus Login .php Ya Cukup Ya Cukup Ya Jadi Kita Buat Ini Ya Oke Kita Repress Lagi Dan Kita Logout Oke Jadi Kalau Teman Teman Masuk Langsung Home Nah Itu Dia Kembali Ke Login Jadi Seperti Itu Maksud Saya Contoh Ini Kan Contoh Local Localhost Localhost Harusnya Kita Masuk Ke Admin Ya Ini Admin Ya Harusnya Masuk Ke Folder Kita Yang Awal Secara Keseruan Masuk Saya Itu Dia Menampilkan Folder Kita Yang Isinya Yang Ada Di Admin Ya Itu Menampil Ini Semua Cuman Ini Karena Sudah Kita Buatkan Coding Apa Perintah Di HP Jadi Dia Langsung Masuk Ke Login Jadi Maksud Dari Si Home Itu Yang Ini Apa Si Season Ini Nah Jika Ini Kalau Saya Hapus Ini Ini Saya Copy Dulu Ini Saya Copy Kemudian Ini Saya Yes Ya Ini Saya Refresh Kalau Kita Pakai Tanpa Session Home.php Maka Dia langsung Masuk ke Halo Selamat Datang Silahkan Lekot Jadi Seperti itu Jadi Tanpa Session Ini Yang Tadi Kita Buat Itu Dia Langsung Bisa Kita Tanpa Perlu Buat Tanpa Perlu Login Lagi Kita Langsung Bisa Masuk Ke Home Cuman Kalau Seperti Itu Di Dalam Sebuah Website Itu Saya Rasa Kurang Bagus Kurang Menarik Dan Juga Dapat Dibobol Atau Dapat Ditelusuri Dapat Di Ubah Data Kita Oleh Orang Yang Tidak Bertanggungjawab Makanya Perlu Yang Ada Namanya Sebuah Session Session Ataukah Terserah Tuan-tuan Bisa Beri Nama Filenya Apa Itu Bebas Tidak Juga Harus Menggunakan Session Tapi Secara Default Bisa Kita Gunakan Namanya Session Jadi Kita Buat Jadi Harus Dibuatkan Sebuah Session Sebuah Perintah Agar Pada Saat Seseorang Ingin Masuk Ke Home Secara Langsung Tanpa Perlu Tanpa Ingin Dia Ingin Masukkan Password Username Dan lain Sebagainya Dia Tidak Bisa Harus Melalui Hak Akses Terlebih Dahulu Atau Harus Login Terlebih Dahulu Untuk Bisa Mengakses Website Kita Jadi Seperti Itu Oke Ini Saya Copy Paste Saja Dan Kita Coba Lagi Jadi Tidak Bisa Masuk Jadi Walaupun Dia Coba Masuk Ke Home Home PHP Dia Tidak Bisa Harus Melalui Proses Si Login Dulu Admin Admin Kemudian Admin Login Halo Selamat Datang Admin Silahkan Oke Jadi Seperti Itu Nah Fungsi Dari Tambah Bisa Kita Tambahkan Fungsi Dari Tambah Yang Pernah Sudah Kita Buat Jadi Seperti Itu Kemarin Kan Kita Sudah Buat Tambah Akun Di Tabel Mahasiswa Jadi Sekarang Kita Buat Coba Tambahkan Disini Di Dalam Form Kita Tentang Si Tambah Akun Tersebut Mungkin Kita Langsung Saja Tadi Saya Sudah Coba Sudah Coba Tadi Sebelum Saya Coba Dulu Agar Tidak Jadi Kesalahan Kita Coba Tambah Akun Buat Tambah Akun Kita Ctrl N Kemudian Kita Save Ini Sini Kita Berikan Tambah Data Data Tambah Data Dot PHP Bisa V Bisa Meng Copy Paste Yang Bagian Kemarin Tambah Data Yang Kemarin Yang Teman Teman Sudah Buat Ini Bisa Dicopy Paste Saja Ini Mungkin Langsung Kita Angkat Ke Sublime Text Atau Ke File Ini Bisa Tinggal Di Copy Paste Saja Ini Kita Ctrl V Ini Kita Hapus Tambah Data Materi Kuliah Ini Bagian Ini Bisa Di Pause Terlebih Dahulu Kalau Belum Selesai Bagian Ini Kita Hapus Tambah Data Admin Contoh Tambah Data Admin Kemudian Ini Diganti Menjadi Login Kembali Ke Login Login PHP Bagian ID Kita Tetapkan Kemudian Nama Mahasiswa Diganti Menjadi Username Ini Diganti Menjadi Username Juga Bagian Nih Diganti Menjadi Password Password Kemudian Disini Password Password Kemudian Bagian Email Diganti Menjadi Nama Dan Email Disini Diganti Menjadi Nama Bagian Jurusan Kita Hapus Kemudian Submit Proses Simpan Oke Bagian Include Tetap Koneksi Kemudian If Insert Post Proses Tetap Sama Koneksi Insert Into Mahasiswa Diganti Menjadi User User Dan Set Disini Nama Diganti Menjadi Username Name Disini Name Diganti Menjadi Password Kemudian Email Diganti Menjadi Nama Dan Jurusan Sampai Disini Kita Hapus Tanda Petik Ditapkan Ini Ya Seperti Ini Contohnya Oke Data Masiswa Baru Data Baru Telah Tersimpan Tambah Data Di Refresh Oke Nama Diganti Menjadi Username Kemudian Name Diganti Menjadi Password Dan Email Diganti Menjadi Nama Ya Kita Save Dan Oke Di Login Disini Bagian Login Ini Bagian Ini Kita Copy Paste TR Selesai Oke Ini Apa Ditambahkan Disini Submit Diganti Menjadi Text Iya Betul ya Oh Bukan Ini Kita Hapus Ya Disini Ditambahkan Kita Coba Belum Punya Akun Nah Disini Kita Ahref Buka Ahref Kita Tambah Hubungkan Si Tambah Data Tambah Data .php Ya Disini Ditulis Daftar Jadi Seperti Ini Jadi Seperti Ini Tambahannya Oke Di Di Atas Oke Sudah Tambah Data Kembali Login Login Ya Tweet Only Username Text Password Dan Sebagainya Submit Simpan Koneksi PHP Insert Insert Into Username Dan Sebagainya Post Oke Oke Kita Mungkin Coba Untuk Ini Kita Refresh Terlebih Ya Kita Coba Login Admin Kemudian Admin Login Kita Test Ya Bisa Kemudian Belum Punya Akun Ya Contoh Seperti Kayak Biasanya Daftar Apa Buat Akun Ya Buat Akun Di Facebook Atau Di Social Media Manapun Biasanya Ada Seperti Ini Belum Punya Akun Daftar Ya Ini Usernamenya Contoh Nama Saya Frabo Terlalu Panjang Frabo Frabo Rasetia Ya Boleh Teman Teman Disini Wajib Menggunakan Nama Sendiri Ya Jadi Ini Di Screenshot Nanti Kemudian Di Login Nya Juga Di Screenshot Dan Pada Masuk Juga Di Screenshot Setia Kemudian Password Saya Buat Password Itu Admin Kemudian Nama Disini Frabo Simpan Data Baru Telah Tersimpan Oke Coba Kita Cek Di Dalam Meskill Kita Apa Di Dalam Luka Loss Kita Eksam Sudah Masuk Ya Ternyata Sudah Masuk Ya Ini Juga Di Screenshot Kita Kembali Ke Login Kemudian Disini Frabo Prasetia Kemudian Password Itu Admin Kemudian Login Apakah Berhasil Ternyata Bisa Jadi Seperti Itu Untuk Proses Dari Cara Masuk Cara Cara Pembuatan Alur Proses Dari Pembuatan Akun Jadi Seperti itu Contohnya Atau Bisa Pada saat Setelah Daftar Pada saat Klik-klik Simpan Bisa Langsung Masuk Ke Si Login Contohnya Bisa Disini Diubah Teman-teman Disini Bisa Ubah Contoh Login PHP Kita Repress Kemudian Disini Contoh Saya Buat Admin 123 Kemudian Disini Admin Dan Ininya Admin Simpan Data baru Tidak tersimpan Jadi Dia langsung Masuk Ke Dalam Login Jadi Tidak perlu Lagi Mengklik Tombol Login Jadi Seperti itu Oke Baik Mungkin Cukup Untuk Pertemuan Kita Pada hari Ini Silahkan Ini Di Screenshot Tadi Saya Di Screenshot Hasilnya Ini Juga Di Screenshot Ini Kalian Bisa Buat Akun Terlebih Dahulu Buat Akun Terlebih Dahulu Kemudian Contoh Ini Saya sudah Buat Akun Langgaplah Sudah Buat Akun Jadi Ini Pada saat Pemotoran Akun Kalian Screenshot Yang Bagian Ini Pada saat Pengisiannya Masing-masing Wajib Diisi Kemudian Di Screenshot Diklik Simpan Nanti Ada Tampil 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 Teks Berhasil Itu Juga Di Screenshot Kemudian Setelah Itu Ini Nanti Di Screenshot Pada saat Admin Login Pada saat Masuk Di Di Screenshot Dan Kodingannya Nanti Di Screenshot Oke Baik Terima kasih Atas perhatian Dan Kerjasamanya Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih Banyak Tetap Menjalankan Ibadah Puasa Semoga Puasanya Lancar Bagi Umat Muslim Ya Jangan Pantang Menyerah Karena Sisa Berapa Hari Kedepan Sisa Berapa Tinggal Beberapa Hari Kedepan Kita Akan Melaksanakan Yang Namanya Hari Raya Idul Fitri Jadi Terima Kasih Untuk Pertemuan Kita Pada Hari Pertemuan Ketujuh Jadi Minggu depan Insyaallah Kalau tidak ada Halangan Kita Akan Melaksanakan UTS UTS Seperti apa Seperti yang Sudah saya Paparkan di materi Jadi Usahakan Semuanya Bisa berjalan Dengan lancar Artinya Semua Materi-materi Yang saya berikan Terkoneksi Dengan baik Jadi Tidak ada yang gagal Sehingga Pada saat UTS Nanti Juga tidak Ada yang gagal Jadi UTS Itu Juga Nanti Kita On time Jadi Tidak ada Tambahan Waktu Lagi Untuk Pada saat Proses UTS Nanti Jadi Kita On time Jam 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 Kita Mulai Jam 15.30 Ya 15.30 Sampai Jam 17 Ya Karena Kita Mulai 15.30 Kita Mulai Sampai Jam 15 Jadi Kita Sekitar 3 jam Untuk Proses UTS Jadi Cuman Ya Insyaallah Nanti Saya akan Berikan Kalau Nanti Semoga Ada Kisih-kisih Saya bisa Berikan Kepada Kalian Agar Kalian Bisa cepat-cepat Juga Dalam Pengenjaannya Oke Terima kasih Atas Waktu Yang telah Diberikan Sekali Lagi Saya Ucapkan Dan Saya Kirin Ucapkan Alhamdulillah Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Absin Sampai Sampai Sampai